Intro Anggota KUBC 3 DPR RI fraksi PDIP Trimedia Poncaitan menyidir aparat TNI Polri yang didilai punya adil atas menjamurnya Spandu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap saat ini. Dalam rapat persiapan dan pengamanan pemilu 2024 bersama Polri di gedung DPR RI, Trimedia menyingkung Spandu Kaisang yang terpasang di sejumlah daerah. Termasuk di daerah pemilihannya di Sumatera Utara, diantaranya Kabupaten Sabosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Trimedia pun menduga Spandu-Spandu tersebut dipasang oleh TNI Polri sebab saat dirinya mempertanyakan hal tersebut pada warga. Tak ada yang melihat pihak tertentu memasang. Namun paginya Baliho Kaisang sudah terpasang di jalan-jalan. Kaisang Pangarap merupakan putra bungsu Presiden Jokowi sejak menjadi Ketua Umum PSI Prokontra Bermunjolan. Suara-suara dari beberapa pihak menduga jika PSI nantinya dipersiapkan untuk Jokowi ketika sudah tak menjadi kepala negara lagi. Salah satu Spandu Kaisang yang terpasang turut menampakkan wajib Jokowi sebagai latar. Hal ini menguatkan dugaan jika lau Jokowi akan menjadi pemilik partai yang didalamnya banyak dihuni anak budak itu. Saya tidak tahu Bang, kata mereka. Padahal strukturnya tidak ada sampai bawah. Apa yang disampaikan dengan sangat tepat oleh Pak Saripudin tadi. Sahaparudin tadi. Karena beliau sebenarnya baru jadi orang partai. Tapi ngomongnya sudah tepat sekali. DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting. Tepat sekali dia. Berarti sudah menjiwai jadi orang partai. Pak Sahaparudin itu. Itu juga yang kami lihat di dapil kami. Paling tidak saya bisa klaim empat kabupaten itu. Samosir, Toba, Umbang Asyundutan, Taput. Jaraknya tidak sampai 100. Kalau tidak potong itu, tapi potong itu yang paling banyak. Justru calon presidennya agak kurang. Itu yang dominan. Padahal strukturnya tidak ada di bawah. Ya kalau sebagai orang hukum, kan kita bicara patut diduga. Yang bisa seperti itu, malam kan cuma dua. Kalau tidak TNI, pori. Yang jagoan masang kayak begitu. Nah, itulah yang harus dijaga. Tadi Pak Sahaparudin juga sudah mengingatkan. Kan kalau bapak yang ada di sana, paling lama 10 tahun pensiun. Tapi yang harus dipikirkan nasi pori. Tadi Pak Beni sudah bilang, makin banyak yang melototin. Viralnya juga paling gampang. Begitu dimainkan di medsos, jadi rame, keluar TR. Sehingga dari peristiwa-peristiwa ini, mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Komisi 1, itu sudah terjadi di Komisi 1, mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI. Saya kira Komisi 3 juga, kami mengusulkan, saudara Ketua, kita buat panja pengawasan netralitas pori. Saya mengusulkan Ketua jadi Ketuanya. Sehingga Ketua memberikan surat kepada Trimedia Panjaitan Awasi Pori di Sumatera Utara. Ya saya kena tiap minggu saya harus pulang nih. Lusa pulang. Senin pagi balik lagi. Jadi sekarang ini lebih berharga, kalau dulu saya suka guyon sama Pak Titok, WA telepon dari Kepala Desa, daripada Kapolimas, saya bilang. Wah kenapa begitu Bang? Ya Mas nggak bisa kasih suara sama saya. Kalau Kepala Desa 3 sampai 5 TPS. Dulu rata-rata 1 TPS kan 500. Sekarang dikurangi 300. Nah kalau 500, Kepala Desa itu ngasih saya 1000 suara, itu udah lumayan Mas, saya bilang. Nah sekarang kalau kita ini, jangkau Kepala Desa. Katanya toko masyarakat, kalau saya kan dapil saya, banyak orang tak penuli. Ketua Margaja, siap Bang. Kalau sekarang kan paling banyak ada Natal lah, Bonatahun. Ya itu pasti kita lahjani. Ya tapi pastilah semua cari ada budgetnya, kalau soal itu. Karena kalau nggak repot. Nah itu yang kami-kami usulkan, Saudara Ketua, supaya kita yakin, dan kita tidak ada sawah sangka, Polri juga tidak susah menjawab, kalau ada yang mempertanyakan. Ini keputusan rapat Komisi 3 dengan Polri. Kan itu pegangannya. Sepanjang pengetahuan saya, dan sampai sekarang tidak ada dirubah di dalam tata tip kita, itu mengikat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.